Al-Hakku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Naskah khutbah ini mudah-mudahan Allah membalasnya dengan Kebaikan yang berlimpah Dan semoga menjadi amal jariah Bagi kita semuanya Amin ya Rabbil Alamin Mari kita mulai membacakan Naskah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allah Al-Azizul Ghafur Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Arsalahullahu Ta'ala Baina Yadas Sa'ati Bashirah wa Nazira Wa Da'ian Ilallah Bi'ithni Wasirajan Munira Faballagur Risalah Waaddal Amanah Wa Nasuhal Ummah Wa Jahadafillahi Hakkho Jihadi Hatta Atahul Yakin Fasalawatullahi Wasalamuhu Alayh Wa Ala Alihi At-Tahirin Wasohabatihi At-Tayyibin Wa At-Tabi'in Wa Man Tabi'ahum Bi'ihsanin Ila Yawmik Din Amma Ba' Faya Ayyuhal Muslimun Ittakullaha Ta'ala Hakkot Taqwa Fa'inna Akramal Ibad Inda Rabbihil Atka Kala Ta'ala Ya Ayyuhal Lathina Amanuttaqullaha Hakkotukatih Wa La Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Ya Ayyuhal Lathina Amanuttaqullaha Wa Kulu Qawlan Sadeedah Yuslih Lakum A'malakum Wa Yagfir Lakum Dhunubakum Wa Man Yuti'illaha Warasulahu Faqadafasa Fawzan Azimah Allahu Akbar 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 Kabira Wa'azza jundahu wahazamal ahzaba wahda La ilaha illallah Wa la na'abudu illa iya Mukhlisina lahuddin Walau karihal kafirun Walau karihal musyrikun Walau karihal munafikun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Ikhwani Kau muslimin Dan muslimat Rahimakumullah Pada pagi yang penuh berkah ini Dibalik hati yang cerah ceria Kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang Sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas Akan kebesaran dan keagungan Allah SWT Sekaligus sebagai pengakuan Bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil Sangat lemah dan penuh keterbatasan Kita memuji dan memuja kepada Allah SWT Sebagai wujud kesyukuran Atas segala limpahan ni'mat dan rahmatnya yang tak terhingga Banyaknya karunia Allah yang kita rasakan Membuat hati kita teranyuh Besarnya tanda-tanda kekuasaannya Menjadikan hati kita tersentuh Tanpa terasa Bibir kita bergerak Untuk melantungkan takbir Tahmid dan tahlil dengan khusyuk Pada saat kita menggunakan ni'mat Untuk mendekatkan diri kepadanya Kita merasakan Terdapat ni'mat yang ditambahkan Kita semakin merasakan Kelembutan belayan kasih sayangnya Hati ini pun terasa lapang dan damai Alhamdulillah Kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan Dalam suasana idul adha pada hari ini Bukan untuk berpesta pora Tetapi untuk melakukan muhasabah Dan mengambil ibrah dari perintah berkorban Dan beribadah haji Untuk mengenang kembali Peristiwa bersejarah Yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim AS Bersama istrinya Siti Hajar Dan putranya Ismail AS Kehidupan Nabi Ibrahim Benar-benar syarat dengan keteladanan Yang patut diikuti Untuk mendapatkan kehidupan yang bersih Dan bebas dari kesemrautan Dan kebrutalan Yang melanda dunia saat ini Beliau merupakan sosok pemimpin Yang sangat konsen Dan sabar dalam melahirkan generasi Dan membina kader yang diharapkan Menjadi pemimpin Masa depan Pada usia perkawinan Yang sudah sangat senja Pada saat beliau dan istri Sudah tua Anak yang ditunggu Sebagai generasi pelanjut Belum juga dikaruniakan Dalam penantian yang panjang Seperti itu Tidaklah menyebabkan Nabiullah Ibrahim AS Kemudian berputus asa Dari rahmat Allah SWT Beliau Nabi Ibrahim AS Tetap istiqamah Terus menerus berdoa Dan memohon kepadanya Agar dia dinah Dianugerahi keturunan yang soleh Beliau AS Selalu berdoa kepada Allah Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Wahai Tuhanku Karuniakanlah kepadaku Anak yang soleh Akhirnya Allah menganugerahkan Kepadanya Seorang anak Yang soleh Yang diberi nama Ismail AS Baru saja menikmati kebahagiaan Dengan kelahiran puteranya Ismail Allah Kemudian memerintahkan Kepada Nabi Ibrahim AS Untuk membawa Dan menempatkan Istri dan anaknya Di dekat Baitullah Hal ini disebutkan Allah dalam firmannya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Rabbana Ini askantu min zurriyati Biwadin guirzi zar'in Inda baytik al muharram Rabbana liyuki mus'ala Wahai Tuhanku Sesungguhnya Aku telah menempatkan Sebagian dari keturunanku Di sebuah lembah Yang tiada tanam-tanamannya Di dekat rumah mu Baitullah yang disucikan Ya Tuhanku Yang demikian itu Agar mereka Menderikan solat Quran surat Ibrahim Ayat 37 Lihatlah Bagaimana sosok Nabiullah Ibrahim AS Diuji oleh Allah Dengan ujian yang sangat berat Beliau diperintahkan Untuk berpisah Dengan keluarganya Bahkan disuruh Untuk menempatkan Istri yang baru melahirkan Dan anaknya yang masih merah Di sebuah tempat yang gersang Bahkan sangat gersang Para ahli tafsir Menggambarkan Saking gersangnya tempat itu Sampai-sampai Rumput pun Tidak tumbuh sama sekali Istri ditinggal sendiri Tanpa suami dan sanak keluarga Tanpa pembantu dan tetangga Ditinggal di gurun pasir yang panas Dan bukit batu yang ganas Dalam kondisi seperti itu Siti Hajar tidak berputus asa Ketika semua perbekalannya telah habis Demi keberlangsungan hidup anaknya Dan demi kasih seorang ibu kepada anaknya Ia pun berlari mencari air Dari bukit sofa Ke bukit marwah Setelah perjuangannya telah mencapai titik optimal Allah yang maha pengasih Dan maha penyayang Menurunkan bantuannya Dengan mengeluarkan mata air Di dekat kaki Ismail Mata air itu Kemudian kita kenal dengan Sumur Zamzam Yang mengalir Dan dapat dinikmati jutaan kaum muslimin Hingga saat ini Sungguh benar janji Allah Fa inna ma'al usri yusrah Inna ma'al usri yusrah Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu Terdapat kemudahan Sungguh bersama kesulitan itu Terdapat kemudahan Para muslimah patut Meneladani Siti Hajar Karena beliau merupakan Sosok istri yang tabah Menghadapi ujian kehidupan Yang sangat berat Istri yang setia Mendampingi suami Dalam suka dan duka Istri yang selalu mendukung Perjuangan suami Dalam menegakkan kebenaran Beliau juga seorang ibu Yang ikhlas mengasuh Dan mendidih anak-anaknya Ibu yang memiliki Perhatian besar Terhadap masa depan Putra-putrinya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Kau muslimin Dan muslimat Yang dirahmati Allah Tatkala Ismail Sang generasi pelanjut Yang telah lama dinantikan Telah mencapai umur Sanggup membantu Dan berusaha bersama ayahnya Umur yang sudah bisa Diajak bertukar pikiran Untuk mencari penyelesaian Problem yang ada Umur Dimana Ismail telah Menampakkan tanda-tanda Kesolehan Dan kekaderannya Umur yang sangat Menyenangkan Untuk diajak Jalan bersama Yang oleh Al-Quran Disebut dengan Ma'ahu sa'ya Datanglah ujian Keimanan berikutnya Allah yang maha Pengasih dan penyayang Allah yang tidak pernah Berbuat zalim Kepada hambanya Memerintahkan Kepada Nabi Ibrahim A.S. Untuk menyembeli Putra tercinta Putra tunggal Harapan satu-satunya Yang menjadi pelanjut Risalah perjuangannya Cinta orang tua Kepada anak Harapan pemimpin Kepada kader Pelanjut perjuangan Dan rasa belas Kasih seorang hamba Diperhadapkan Dan dibenturkan Dengan ketaatan Dan kepasrahan Kepada kehendak Dan perintah Allah yang maha kuasa Nabi Ibrahim A.S. Menyadari Bahwa hidup ini Harus selalu Dalam ketaatan Kepada Allah Yang maha kuasa Maha pengasih Lagi maha penyayang Ketaatan Kepada Allah Adalah harga mati Yang tidak bisa Ditawar-tawar Adapun pengorbanan Yang diminta Apapun resiko Yang harus ditanggung Perintah Allah Itulah Yang terbaik Perintah Allah Itulah Yang harus Didahulukan Dan ditaati Bahkan Sampai pada Tingkat Dimana Perintah itu Dalam pandangan kita Terasa Dan terlihat Seperti Sesuatu Yang sangat Tidak wajar Tidak masuk akal Bahkan Tidak manusiawi Harus Dan wajiblah Kita sebagai Seorang Yang mengaku Beriman Untuk Mengatakan Sami'na Wata'na Kami dengar Dan kami patuhi Menyadari Akan hal tersebut Nabi Ibrahim Pun menajamkan Akidah Dan keyakinannya Untuk Mewujudkan Perintah itu Beliau Kemudian Menyampaikan Perintah Allah Tersebut Kepada putranya Ismail A.S. Diluar dugaan Beliau Mendapatkan Jawaban Dan respon Yang luar biasa Tatkala Beliau Mengatakan Kepada putranya Ismail Wahai Anakku Sungguh Aku melihat Dalam mimpiku Bahwa Aku Diperintahkan Allah Untuk Menyembelihmu Maka Kemukakanlah Bagaimana Pendapatmu Dengan Tegas Sofan Dan penuh Keyakinan Kepada Rahmat Dan kasih Sayang Allah Ismail A.S. Menampakkan Bukti Kesolehannya Dengan Mengatakan Wahai Wahai Ayah Laksanakanlah Apa yang Diperintahkan Tuhan Kepada Ayah Insya Allah Ayah Akan Mendapati Saya Dalam Kedan Sabar Quran Surat Ayat 102 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillah Alhamdulillah Ikhwani Kau muslimin Yang berbahagia Jawaban Yang dilontarkan Oleh Ismail Ini Merupakan Gambaran Keberhasilan Sebuah Proses Pendidikan Yaitu Pendidikan Tauhid Sebuah Pendidikan Yang telah Dilakoni Dengan Gemilang Oleh Nabiullah Ibrahim Dalam Keluarga Beliau Pendidikan Tauhid Ini Menjadikan Ismail Mampu Menjalankan Perintah Allah Hingga Dengan Resiko Pengorbanan Nyawa Keteguhan Hati Dan Kepasrahan Yang Tinggi Bagi Ismail Untuk Menerima Perintah Allah Yang Sangat Berat Itu Disebabkan Karena Keberhasilan Kedua Orang Tuanya Menenamkan Ketauhidan Dalam Jiwanya Keberhasilan Nabi Ibrahim A.S. Di dalam Mendidih Dan Mengkader Anaknya Bukanlah Pekerjaan Ringan Yang Bisa Didapatkan Dalam Waktu Yang Singkat Saja Hal Itu Merupakan Pekerjaan Berat Yang Butuh Waktu Panjang Nabi Ibrahim A.S. Secara Terus Menerus Memberikan Contoh Peragaan Ketaatan Seorang Hamba Kepada Tuhannya Dalam Segala Hal Peragaan Inilah Yang Selalu Ditangkap Dan Dihayati Oleh Putranya Ismail Sehingga Terpatri Dalam Jiwanya Sekarang Mari Kita Tanya Diri Kita Sudahkah Kita Memberi Keteladanan Yang Baik Kepada Anak Anak Kita Sudahkah Kita Mendoakan Mereka Setiap Selesai Solat Agar Menjadi Anak Anak Yang Soleh Sudahkah Kita Menyelamatkan Mereka Dari Lingkungan Yang Rusak Kehidupan Yang Saat Ini Dibanjari Oleh Informasi Pornografi Entertainment Godaan Godaan Dunia Yang Melalaikan Dan Berbagai Macam Bentuk Kemahsiatan Sungguh Merupakan Tantangan Yang Sangat Berat Kita Dikepung Dengan Gaya Hidup Hedonisme Yang Mengejar Kenikmatan Dunia Dengan Segala Cara Jika Kita Tidak Sungguh Menyelamatkan Anak Dan Keluarga Kita Bisa Jadi Kita Terseret Arus Global Ini Sungguh Sangat Menyedihkan Dan Memprihatinkan Peristiwa Tauran Antar Remaja Pelajar Bahkan Mahasiswa Yang Sering Terjadi Akhir Akhir Ini Hingga Mengakibatkan Korban Jiwa Lebih Menyedihkan Lagi Ketika Menteri Pendidikan Muhammad Nuh Mengorek Pengakuan Seorang Pelajar Yang Telah Membunuh Temannya Dalam Tauran Tersebut Ia Mengaku Puas Atas Perbuatannya Kenyataan Ini Membuktikan Bahwa Pendidikan Yang Hanya Memacu Kecerdasan Otak Dan Mengejar Prestasi Akademik Semata Sungguh Tidak Memadai Mereka Membutuhkan Pendidikan Karakter Dan Pembinaan Keagamaan Memang Untuk Mendapatkan Generasi Sebagaimana Yang Kita Harapkan Memerlukan Perhatian Dan Pengorbanan Yang Sangat Besar Bahkan Harus Diringi Dengan Kesabaran Dan Kehlasan Yang Tinggi Makanya Sangat Aneh Jika Kita Merindukan Lahirnya Kadar Pelanjut Yang Didambakan Sementara Perhatian Dan Pengorbanan Yang Diberikan Untuk Itu Masih Kurang Atau Mungkin Pengorbanan Dan Perhatian Sudah Cukup Besar Tapi Belum Proporsional Perhatian Dan Pengorbanan Yang Diberikan Lebih Banyak Kepada Hal-hal Yang Bersifat Materi Bukan Pada Spirit Dan Ruhaninya Bukan Pembekalan Spirit Kepemimpinan Dan Hal-hal Yang Bersifat Transenden Anak-anak Kita Perlu Mendapatkan Perhatian Yang Serius Dari Kita Para Orang Tua Guru Dan Pemerintah Jangan Sampai Hanya Aspek Intelektualnya Yang Diperhatikan Tetapi Mental Dan Spiritualnya Memprihatinkan Jangan Kita Bangga Dengan Pendidikan Yang Hanya Memacu Kecerdasan Otaknya Tapi Semakin Hari Semakin Rusak Akhlaknya Semakin Jauh Dari Agamanya Kita Sangat Mendambahkan Generasi Yang Bertauhid Dan Berkarakter Berakhlak Mulia Dan Tekun Beribadah Anak Yang Patuh Dan Hormat Kepada Orang Tua Kita Mengharapkan Kadar Yang Selalu Siap Pakai Siap Menghadapi Benturan Dan Tentangan Hidup Memiliki Etos Kerja Yang Tinggi Bekerja Dengan Penuh Dedikasi Memiliki Banyak Inisiatif Dan Siap Berkorban Sebagaimana Contoh Yang Telah Diperagakan Oleh Sosok Nabi Ibrahim Dan Keluarganya Siti Hajar Dan Ismail Alaih Salam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillah Alhamdulillah Ikhwani Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Pesan Inti Yang Terkandung Dalam Syariat Korban Tidak Lain Adalah Bagaimana Kita Meningkatkan Spirit Dan Semangat Berkorban Dalam Kebaikan Dan Kebenaran Makna Dan Hakikat Korban Bukan Sekedar Menyembeli Hewan Kemudian Dagingnya Disedekahkan Kepada Fakir Miskin Tidak Juga Berarti Bahwa Daging Dan Darahnya Yang Akan Sampai Kepada Allah Namun Yang Menjadi Penilaian Bagi Allah Adalah Kualitas Takwa Yang Dihasilkan Dari Ibadah Korban Itu Sendiri Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Daging Hewan Korban Dan Darahnya Itu Sekali Tidak Tidak Sampai Kepada Allah Tetapi Yang Sampai Kepadanya Adalah Ketakwaan Kamu Quran Surah Al-Hajj Ayat 37 Dengan Demikian Korban Merupakan Konsekuensi Iman Dan Takwa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Konteks Sejarah Dimana Umat Islam Menghadapi Berbagai Cobaan Makna Pengorbanan Umat Luas Makna Pengorbanan Amat Luas Dan Mendalam Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Sahabatnya Yang Berjuang Menegahkan Islam Di Muka Bumi Ini Memerlukan Pengorbanan Yang Teramat Berat Sebagaimana Diderita Oleh Umat Islam Di Makkah Ketika Itu Umat Islam Disiksa Ditindas Dan Sederet Tindakan Kejilainya Dari Kaum Kafir Quraish Rasulullah Sallallahu Sallam Sering Dihina Dan Dicacimaki Beliau Pernah Ditumpuki Batu Oleh Penduduk Taif Dianiaya Oleh Kafir Quraish Abu Lahab Dan Abu Jahal Memperlakukan Beliau Dengan Kasar Dan Kejam Para Sahabat Seperti Bilal Bin Rabah Ditindih Dengan Batu Besar Di Tengah Sengatan Terik Matahari Yasir Dibantai Dan Seorang Ibu Yang Bernama Sumayyah Ditusuk Kemaluannya Dengan Sebatan Tombak Tak Hanya Itu Kelurga Rasulullah Sallallahu Sallam Diboykot Dan Diasingkan Berbulan Bulan Mereka Harus Dari Taannya Luar Biasa Untuk Mempertahankan Hidup Keluarga Beliau Sallallahu Sallam Terpaksa Memakan Kulit Kayu Daun Daun Kering Bahkan Kulit Kulit Bekas Dalam Kontes Kekinian Pengorbanan Umat Islam Di Perbagai Belahan Di Belahan Dunia Terlihat Nyata Di Palestina Di Bana Mereka Memikul Beban Yang Sangat Merat Mereka Mengalami Blokade Penyiksaan Penganiaan Dan Pembantaian Oleh Zionis Israel Akan Tetapi Bagi Mereka Tidak Ada Kata Menyerah Mereka Terus Berjuang Membela Martabat Dan Kehormatan Bangsa Dan Agamanya Demikian Halnya Penderitaan Dan Pengorbanan Yang Dialami Oleh Saudara Saudara Kita Komunitas Muslim Rohia Di Myanmar Dengan Sikap Dan Keyakinan Mereka Terhadap Islam Mereka Harus Mengalami Berbagai Penyiksaan Diskriminasi Penindasan Dan Pembunuhan Oleh Masyarakat Dan Penguasa Yang Berbeda Keyakinan Sudah Menjadi Sunnatullah Bahwa Pertarungan Antara Al-Haq Dan Al-Batil Tidak Pernah Berakhir Permusuhan Orang Kafir Terhadap Islam Dan Kau Muslimin Akan Terus Berlanjut Hingga Akhir Zaman Kasus Pelecehan Dan Penghinaan Terhadap Rasulullah S.A.W. Melalui Film Innocence Of Muslim Di Amerika Dan Juga Pembuatan Kartun Baginda Di Perancis Adalah Bukti Nyata Kebencian Mereka Terhadap Islam Tindakan Seperti Ini Mereka Lakukan Sebagai Wujud Kekhawatiran Terhadap Kebangkitan Islam Mereka Terus Berusaha Memadamkan Cahaya Islam Di Muka Bumi Ini Sebagaimana Firman Allah S.W.T A'udzubillah Minash Shaitanir Rajim Yuridun Al-Yudfiyu Nur Allah Bi Afwahihim Wallah Mutim Munurihi Walau Karihal Kafirun Mereka Hendak Memadamkan Cahaya Agama Allah Dengan Mulut Atau Ucapan Ucapan Mereka Tetapi Allah Menyempurnakan Cahayanya Meskipun Orang-orang Kafir Membencinya Quran Surat As-Sof Ayat 8 Menyikapi Berbagai Kasus Seperti ini Umat Islam Diharapkan Agar Tidak Terprovokasi Kita Sepakat Untuk Mengutuk Perilaku Pelecehan Terhadap Baginda Rasulullah S.W.T Dan Menuntut Agar Pelakunya Dikenai Hukuman Seberat-beratnya Namun Lebih Dari Itu Mari Kita Menyatukan Langkah Untuk Menghadapi Mereka Dengan Strategi Yang Terencana Dan Tindakan Yang Cerdas Bukan Dengan Cara Anarkis Dan Sporadis Mari Kita Hasilkan Karya Dan Prestasi Untuk Membuktikan Kemampuan Umat Islam Mari Kita Tampilkan Akhlakul Karimah Untuk Menunjukkan Keindahan Islam Mari Kita Amalkan Al-Quran Dan Sunnah Untuk Membuktikan Keagungan Syariat Allah Mari Kita Galang Persatuan Kaum Muslimin Untuk Membangun Kekuatan Umat Mari Kita Tingkatkan Pengorbanan Kita Agar Allah Berkenan Menurunkan Pertolongannya Kita Berharap Kasus Demi Kasus Yang Melecehkan Islam Konspirasi Global Untuk Menyudutkan Kaum Muslimin Dan Berbagai Tragedi Memilukan Yang Terjadi Di Negeri Islam Semoga Dapat Menyentakkan Umat Islam Untuk Bangkit Berjuang Lebih Maksimal Lagi Kita Pun Berharap Agar Revolusi Yang Terjadi Di Timur Tengah Baru Baru Ini Menjadi Titik Awal Kebangkitan Umat Kita Mendoakan Dan Mendukung Terwujudnya Kerjasama Dan Persatuan Yang Kokoh Di Antara Negara Negara Islam Sedunia Allahu 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 Akbar Wallillah Ilhamd Saudara Saudara Kaum Muslimin Rahim Allah Pengorbanan Dalam Kontes Kehidupan Saat Ini Bisa Dilihat Dari Seorang Pemimpin Yang Berusaha Untuk Mensejahterakan Rakyatnya Pemimpin Yang Adil Dan Berusaha Memberikan Kontribusi Bagi Negaranya Pengorbanan Seorang Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Berjuang Membantin Tulang Demi Menakahi Dan Menyelamatkan Keluarganya Kesetiaan Seorang Istri Terhadap Suaminya Juga Merupakan Wujud Pengorbanan Orang Tua Mendidik Dan Membesarkan Anak-anaknya Sehingga Menjadi Sukses Dan Berhasil Juga Wujud Pengorbanan Dengan Demikian Pengorbanan Bisa Berdimensi Luas Pengorbanan Merupakan Konsekuensi Logis Dari Keyakinan Yang Diperjuangkan Demi Sebuah Kebenaran Kesanggupan Nabi Ibrahim Menyembelih Anakan Dunia Sendiri Nabi Ismail Bukan Semata-mata Didorong Oleh Perasaan Taat Setia Yang Membabi Buta Tetapi Keyakinan Bahwa Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Harus Dipatuhi Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Perintah Seperti Itu Sebagai Peringatan Kepada Umat Yang Akan Datang Agar Siap Mengorbankan Diri Keluarga Dan Harta Bunda Yang Disayanginya Demi Menegakkan Perintah Allah Hidup Merupakan Perjuangan Dan Setiap Perjuangan Pasti Memerlukan Pengorbanan Pengorbanan Nabi Ibrahim Bersama Keluarganya Patut Selalu Direnungi Dan Diteladani Oleh Semua Manusia Dari Semua Level Usia Dan Latar Belakan Tingkat Pendidikan Karena Semangat Berkorban Merupakan Tuntutan Paling Besar Yang Ada Dalam Lingkungan Keluarga Masyarakat Maupun Agama Bangsa Dan Negara Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Alhamdulillah Saudara-saudara Kauh Muslimin Rahim Alhamdulillah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Yang Dikenal Yang Dikenal sebagai Manusia Yang Patut Diteladani Dari Segi Kedermawan Nanya Dicatat Dalam Sejarah Bahwa Nabi Ibrahim Merupakan Manusia Yang Paling Senang Menerima Tamu Kalau Tiba Waktu Makan Dan Tidak Ada Seorang Yang Ditemani Makan Dia Keliling Mencari Teman Makan Nabi Ibrahim Dikenal Dikenal Sebagai Orang Yang Paling Senang Membantu Kepada Sesama Manusia Kebiasanya Seperti Inilah Yang Membuat Orang Sangat Senang Kepadanya Sifat Dermawan Ini Hendaknya Menjadi Warna Dari Kehidupan Seorang Muslim Karena Lewat Jiwa-jiwa Yang Dermawan Inilah Da'wah Islam Dapat Dikembangkan Lebih Maksimal Dan Dapat Mengentaskan Kemiskinan Pada Zaman Rasulullah Kedermawanan Para Sahabat Yang Dikaruniai Kekayaan Yang Dikaruniai Kekayaan Materi Itulah Yang Menopang Perjuangan Risalah Islam Sehingga Kita Dapat Menikmatinya Hingga Saat Ini Kita Harus Meyakini Bahwa Dengan Berkorban Di Jalan Allah Melalui Infak Fisabilillah Kita Tidak Akan Menjadi Miskin Dan Harta Pun Tidak Akan Berkurang Tetapi Justru Akan Memberikan Tambahan Keberkahan Rasulullah S.A.W. Bersabda Yang Artinya Setiap Hari Dua Malaikat Turun Kepada Seorang Hamba Salah Satunya Berdoa Ya Allah Berilah Pengganti Dari Harta Orang Yang Berinfak Dan Yang Lain Berdoa Ya Allah Binasakanlah Harta Orang Yang Tidak Mau Berinfak Hadis Bukhari Dan Muslim Memang Terbukti Bahwa Perjalanan Hidup Orang Yang Bermurah Dan Dermawan Akan Dilapangkan Rezekinya Dan Diberikan Kebahagiaan Dalam Kehidupannya Oleh Karenanya Bagi Kita Yang Memiliki Kelapangan Rezki Pada Hari Ini Marilah Kita Mengambil Bagian Dari Kewajiban Berkorban Masih Ada Waktu Hingga Tiga Hari Sesudah Ini Allah Mengingatkan Kepada Kita Sesungguhnya Kami telah Memberikan Kepadamu Pemberian Yang Banyak Maka Dirikanlah Solat Karena Tuhan Dan Berkorban Sesungguhnya Orang-orang Yang Membenci Kamu Dialah Yang Binasa Quran Surah Al-Kawasar Ayat Satu Sampai Tiga Ayat Ini Bukan Hanya Sekedar Memerintahkan Kita Memotong Hewan Korban Tapi Juga Memberi Jaminan Bahwa Dengan Menegahkan Dan Memperbaiki Solat Menjadi Alasan Bagi Allah Untuk Membela Kita Dan Menghancurkan Lawan-lawan Islam Kini Allah Menuntut Kesiapan Kita Untuk Berkorban Lebih Maksimal Lagi Demi Menggapai Ridhonya Pengorbanan Harta Raga Jiwa Waktu Dan Pikiran Kita Demi Terbangunnya Peradaban Islam Dan Tegaknya Dinullah Di Muka Bumi Hanya Hanya Dengan Pengorbanan Kita Akan Meraih Kemuliaan Hidup Di Dunia Dan Di Akhirat Hanya Dengan Perjuangan Dan Pengorbanan Pertolongan Allah Akan Datang Dan Kemenangan Akan Diraih Semoga Allah Memberkati Kita Semua Untuk Itu Marilah Kita Berdoa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Nabiyina Muhammadin Wa Alihi Was Sohbihi Ajma'in Allahumma Fir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Al Ahiyahi Minhum Wal Amwad Allahumma Firlana Wali Walidina Warham Kama Rabbawna Sigara Allahumma Aslih Lana Dinan Alladhi Wa Ismatu Amrina Wa Aslih Lana Dunia Yallati Fiha Ma'ashuna Wa Aslih Lana Akhiratana Lati Ilayha Ma'aduna Wajal Hayata Siadatan Lana Fi Kulli Khair Wajal Mauta Rahatan Lana Min Kulli Syar Allahumma Aslih Allahumma Aslih A'immatana Wawla Taumur Muslimin Wawafiqhum Jami'an Litahkimi Shari'atik Wal Amal Bikitabik Waltizami Bisunnat Nabi'ik Birahmatik Ya Arhamar Rahimin Allahumma Bi'issatik A'isil A'isil Islama Wal Muslimin Wa Zillah Syirka Wal Mushrikin Allahumma Sur Ikhwanan Al-Mujahidin Allahumma Al-Mujahidin Rabbana Al-Mujahidin 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 Al-�� Al-M direction Al-Mujahidin